Hai selamat datang kembali di channel youtube saya Helmi Laksono Terima kasih sudah like dan subscribe Youtube saya Helmi Laksono Kali ini saya mau membahas tentang Lesti Kejora Yeay Lesti Kejora memenangkan AMI Award 2023 AMI Award ini adalah penghargaan tertinggi di dunia musik Tanah Air yaitu Indonesia Raya AMI Award sendiri merupakan penghargaan yang lumayan susah untuk mendapatkan Untuk masuk nominasinya saja tidak gampang apalagi memenangkan Dan ini Lesti Kejora memenangkannya Dan saya senang menurut laman Instagram resmi AMI Awards Anugerah Musik Indonesia Award Itu Lesti Kejora memenangkan sebagai Solo dangdut kontemporer Artis solo dangdut kontemporer terbaik Jadi dangdut kontemporer itu maksudnya adalah Dangdut yang modern Bukan dangdut yang tradisional Jadi dangdut yang lebih ramah pada Bukan ramah sih maksud saya Lebih bisa diterima oleh generasi muda Masa kini Sebenarnya gak cuma generasi muda Saya pun yang generasi milenial pun Sangat suka dengan lagu-lagunya Lesti Pada waktu sebelum menerima award musik ini Lesti itu menyanyikan lagu Egois Dan itu keren banget penampilannya Kita lihat ya penampilan dari Lesti Kejora Egois Egois Nih Saya tidak menemukan channel Youtube resmi dari Mi Award Mungkin kalian kalau misalnya Menemukan tolong ditulis di komen ya Saya belum menemukan Saya menemukannya justru dari AMB YAR 466 Dia sudah 75 ribu subscriber Oke Ini sangat keren banget ya Sangat keren banget Artinya benar-benar keren Penampilan Seorang Lesti Di ajang penghargaan Ami Award Itu Tidak Tidak biasa gitu Luar biasa menurut saya Karena Dia Diiringi dengan penari-penari Profesional Kemudian Yang paling menarik adalah bagian ini Dia tiba-tiba naik Dia naik Semacam Kayak ayu Tuh kan Dia naik Terbang ya Ini keren banget Dan Sangat Internasional Saya bilang apa Sebenarnya Lesti sudah Sangat pantas ya Kalau misalnya dia Mungkin Membuat sebuah Lagu Berbahasa Inggris Coba deh Lesti Pasti banyak orang yang Ini musik Unik gitu Musik Karena di Inggris Eh Di Internasional itu Sekarang Sudah banyak tuh yang Pop Rock Terus apa namanya K-pop Ya kan Terus ada lagi Jenis musik yang Ini yang Hip-hop R&B Dan sebagainya itu Tapi Dan itu belum ada Dan Saya berharap Suatu ketika nanti Saya Mendengar Atau melihat Lagunya Lesti Dalam bahasa Inggris Itu akan Keren banget Dan orangnya itu Kayaknya likable Gampang disuka Gitu Kalau saya Lihat Nah Ini dia Saat dia menerima Penghargaan Sekarang kita Untuk Lesti Kejora Untuk Lesti Kejora Ya kan Dia udah naik tuh Gimana 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 Cengkoknya itu Cengkoknya Cengkok Cengkok Dalam Dalam Lagu Dangdut itu Sangat penting Siapa sih ini Oh Ayu Dewi Dia menyanyikan lagu egois Nah Kalau Lagu Dangdut Itu Sebenarnya Apa ya Nuansanya itu Sedih Tapi Bukan hanya lagu Dangdut sebenarnya Lagu pop pun Juga banyak kok Yang bertema Dengan kesedihan Dan Kegalauan Dan sebagainya Tapi tergantung Dari penyanyinya juga Kalau penyanyinya Bisa menyampaikan Dengan baik Maka Kita sebagai pendengar itu Dengan mudahnya Akan Akan Ikutan galau Ikutan sedih Nah ini Presenternya itu Mendengarkan Itu sedih Berarti Interpretasi Atau penyampaian Dari seorang Les Tiga Jora Itu Bagus Dan Ya memang Bagus Memang dia Penyanyi Profesional Dia sebenarnya Keluaran Atau Merupakan Salah satu Penyanyi Yang dicetak Dalam tanda kutik Oleh salah satu Ajang pencarian bakat Di TV Swasta Indonesia Dan Sekarang dia menang Ami Award Dan Bahkan dua kategori Kalau gak salah Salah satunya Mungkin Termasuk Pencipta lagunya Dia masuk Lagu ini Masuk ke dua Sebagai penyanyi Solo terbaik Dan satunya lagi Sebagai Sebagai karya terbaik Dangdut Kontemporer Dan itu Luar biasa Menurut saya Dan Patut diapresiasi Kita sebagai orang Penggemarnya Lesti Atau Leslar Itu Patut bangga Ini Sudah selesai Oke Sudah selesai Cuma Saya Agak sedikit Terganggu Dengan Komentar-komentar Netizen Netizen itu Selalu Gak tahu Kenapa ya Entah di dalam Indonesia Maupun di luar Indonesia Orang-orang itu Suka membandingkan Artis satu Dan artis yang lain Lagu yang tadi Dibawakan Lesti Saat Penerimaan Ami Award Itu Adalah Egois Nah Sedangkan Yang Dia Memenangkan Sebagai Penyanyi Solo Yang membuat Dia menang Sebagai Penyanyi Kategori Artis Solo Dung Kontemporer Terbaik Itu adalah Lagu yang Berjudul Sekali Seumur Hidup Lagu ini Juga Memenangkan Pencipta Lagunya Dater Award Juga Di Ami Award Seperti Apa sih Sebenarnya Maaf Saya Ngomongnya Terpotong Potong Tadi Saya bilang Bahwa Penggemar Entah Penggemar Penyanyi Indonesia Maupun di luar Indonesia Selalu membandingkan Penyanyi satu Dengan penyanyi lainnya Satunya Di Amerika Itu ada Penyanyi Kayak Semacam Rapper Yaitu Perempuan Cardi B Sama Nicki Minaj Selalu dibandingkan Gak cuma Di penyanyi Di dunia Apapun Itu selalu Dibanding-bandingkan Padahal Sebenarnya Kalau kita Membandingkan Sebuah Karya seni Atau Pencipta seni Pencipta Karya seni Itu tidak adil Karena Seni itu Berdasarkan Pribadi Jadi Menurut saya Ini lebih bagus Gak bisa Kayak gitu juga Karena tidak ada Standar Tidak ada Standarisasi Ini lebih bagus Ini gak Lebih bagus Atau gimana Karena memang Itu sesuai Selera kita Dan sesuai Interpretasi kita Terhadap Penyanyi tersebut Apresisinya kita Terhadap Penyanyi tersebut Kita gak bisa Oh ya penyanyi saya Jelek-jelek Gini Gak bisa Apalagi Bahkan ya Dengan Genre musik Yang berbeda pun Sering Saya lihat tuh Orang-orang yang Membandingkan Ini yang satu Genre Oke Dibandingkan sudah Mengherankan Apalagi yang beda Genre Sedangkan Lesti Kejora Ya memang One and only Dia suaranya Tebel Suaranya itu Berkelas Dan Suaranya itu Apa ya Lebih Dia Saya terima kasih Terima kasih juga Sama Lesti Kejora Saya dari Yang tadinya Kurang Begitu suka Lagu Dungdut Saya begitu Melihat Si Lesti Saya Image Dungdut Jadi berbeda Jadi lebih Berkelas Saya udah Melihat beberapa Video Musiknya Lesti Kejora Salah satunya Adalah terkesan Itu bagus banget Itu Mengambil tema Yang luar biasa Nah kembali Ke Ami World Nah tadi kan Udah kepotong Terus sekarang Kepotong lagi Maaf Nah Ami World Ini yang menangkan Lagu yang membuat Dia menang Itu adalah Sekali Seumur Hidup Sebagai artis Solo Dungdut Kontemporer Terbaik Saya penasaran Dengan lagunya Seperti apa Coba kita lihat Oh Disponsori Oleh salah satu Produk kecantikan Yaitu MS Glow Dan oleh Diproduceri oleh 3D Entertainment 3D Entertainment Itu kalau gak salah Salah satu bagian dari Prestige Yang punyanya Bapak Rudy Saling Ini Sebenarnya tahun beratas Lagu ini Saya coba lihat Ini baru pertama kali Aku dengar Lesti Sekali Seumur Hidup Lesti Sewindu Musik Video Satu tahun yang lalu Sudah satu tahun yang lalu Memandai Jejak Kari Lesti Yang menginjak Tahun ke-8 Menandai Jejak Kari Lesti Yang menginjak Tahun ke-8 Lagu Berjudul Sekali Seumur Hidup Dirilis Pada Tanggal 15 Juli 2022 Saya sempat Melihat di kolom komentar Ada satu netizen Yang bilang bahwa Sebenarnya lagu ini Sudah dinominasikan Tahun lalu Cuma tidak menang Karena Kebetulan waktu itu Lesti Dari pihak Lesti Mendaftarkannya Agak terlambat Jadi Ini yang sekarang Memenangkan Tahun 2023 Itu yang menjadi Pemantik Kenapa Ada perang Fanbase Antara perang Lesti Perang Apa namanya Penggemar yang Lesti Dengan Penggemar Dari Penyanyi Lain Gitu Penyanyi Dan lain Istimewanya Meski lagu ini Berjenre Dangdut Namun Dibalu Dengan musik Yang berbeda Namanya Adi Adi siapa ya Pencipta Orange by Yusuf Adibal Produced by Adibal Composed by Adibal Nah Adibal ini Memenangkan Ami Award tahun ini juga Sebagai Pencipta Karya Dangdut Terbaik Emang keren sih Dari konsep Video musiknya Siapa aja yang Tuh Lagunya itu Kayak Bukan Lagu dangdut Pada umumnya Lebih ke Apa ya Saya melihatnya Seperti Lagu pop ya Siapa model videonya Oh ini yang Itu yang Adiknya Adiknya Aduh Siapa yang kecelakaan itu Adiknya Vanessa Adiknya Vanessa Angel Ini Siapa namanya Saya lupa namanya Cuman saya tahu Mukanya Yang perempuan ini Saya kurang begitu Kenal Karena ini Artisan Itu Lagunya itu Gendang Ada gendangnya Cuman dia Enggak yang Model Dangdut Apa namanya Dangdut Zaman dulu ya Tapi Lebih ke Kontemporer Saya dapet sih Kenapa dia disebut Kontemporer Ya Saya lupa Namanya Fad Ah Fadil Kalau enggak Fadli Antara itu Itulah Model video clipnya Keren Jadi Saya sudah nonton videonya Tapi Berkaitan dengan hak cipta Saya tidak mau Kena hak cipta Dan Kemarin Sebenarnya Saya sudah sempat Membuat video reaksi Terkesan Itu bagus banget Videonya Cuma Saya tidak mengupload Eh Saya sudah upload Tapi kena copyright Terus saya take down Daripada nanti Kedepannya Gimana-gimana Dengan channel Youtube saya Jadi Kalau kalian Mau nonton Video Apa Lagu dangdutnya Lesti Sekali seumur hidup Silahkan Nonton aja Kayaknya Bakalan Keren Kalian Akan melihat Bahwa ini Keren Sudah 69 juta Yang nonton Keren Itu berarti Kalau di Itu sudah Lebih dari 1 per 5 Penduduk Indonesia Kayaknya Baik Terima kasih Sudah Menonton Video ini Jangan lupa Like Dan Share Serta Tulis Komen Di Bawah Sampai Jumpa Lagi Di Video Reaksi Saya Selanjutnya Bye Sampai Sampai Terima kasih.